Loh liat, suasana jelang mudik tuh kayak gitu tuh di TV. Oh iya lah, tapi sekarang sih lebih enak sih ya, bisa cepat karena kan jalan tolnya udah bagus semuanya ke sana. Loh liat kayak gitu. Desek-desekan banget, itu kaki semua di atas bro. Kemacetan akibat arus mudik lebaran 2023 diprediksi terjadi pada 19 hingga 21 April mendatang. Untuk itu, Polda Metro Jaya telah memetakkan sejumlah lokasi yang rawan terjadi macet. Selama mudik di sejumlah pintu keluar Jakarta. Kayak gitu coba, bukan? Tapi mau... Ini jelang lebaran. Ini gue baru diskonan gue, lumayan 30 ribu. Udah berikut plastiknya ya? Enggak, plastiknya 30 ribu. Dalamnya? Kosong. Ini baju dari tempat lain. Gue kemarin beli baju 2 ribu. Murah amat? Gue pake, kerahnya ilang. Itu pantesan murah. Itu dari... Makanya kalau baju... Enggak, itu baju pelayangan. Itu dilem. Kalau baju tuh kayak gue dong gitu. Masih ada stikernya. Eh, lo orang baju baru yang gak sombong gitu kali dilepas. Lihat stikernya. Hadiah kuaci. Hadiah kuaci. Pelaku lo. Ya, zaman sekarang itu yang penting gaya. Gak apa-apa. Ini kan orisinil. Gue baru beli gitu. Oh, maksudnya... Ini ada yang punya sikap, kayak gitu. Sebenernya yang baru ya? Yang crispy dong. Ini harga miring loh. Oh, miring? Iya. Dipakainya juga miring. Oh, gini. Oh, keberapa gini ya? Eh, itu jangan-jangan itu tuh. Tripting-tripting itu. Oh. Baju bekas dari luar negeri itu. Bukan? Ganya lokal. Oh, lo. Oh, iya tuh lokal. Itu tulisannya lokal. Oh, lokal. Kalau baju bekas. Kalau bekas kan. Kalau yang dari luar negeri kan ada tulisannya interlokal gitu. Oh, lokal. Kalau beli bekas. Beli bekas impor itu hati-hati loh. Ada temen gue beli satu. Oh, bekas rapper. Impor dari mana? Korea. Hip-hop berarti. Oh, berarti bekas rapper. Temen gue juga ada itu. Dia beli baju bekas impor ya. Abis dipakai tuh dia. Aduh. Gak boleh lihat kucing. Itu dari mana sih? Apa disembur aja? Itu dia. Kayaknya bekas Cobra. Kekas Cobra itu. Ada juga begitu beli baju bekas sih. Wawanya janji mulu. Wah, ini baju dari mana? Bekas politisi. Itu di luar negeri kan? Oh, politisi luar negeri. Di sini mah. Gak ada yang begitu. Di sini mah. Gak ada. Gak ada yang janji. Gak ada yang sama. Eh, tapi gue kemarin beli baju tuh. Eh, gue bawaan mau begini. Teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng. Di India lah. Iya, mau begini berlumang. Atau masih jual baju. Kali aja di India. Kita ngerti sama sekali ini dari bekas siapa gitu ya. Iya. Nah, ini kalau lo sendiri. Ini, ini, ini. Tuh. Nah, ini, ini. Ini. THR wajib diberikan. Kalau enggak, kena sang. Oh, itu. Itulah, Din. Makanya kita ada di sini kan. Yuk, kita cari perusahaan dari sekarang. Lupa, lupa. Itu maksudnya orang-orang yang bekerja di perusahaan. Misalnya setahun, satu bulan gaji gitu. THR itu begitu. Dan itu harus diberikan sebelum hari raya. Jangan setelah hari raya. Karena kalau setelah hari raya, namanya bukan THR. Apa namanya? Namanya T, tunjangan, S. Setelah hari raya. THR. Oh, ya berubah ya. Enggak ada aturannya. Tapi kan bisa. Misalkan lebaran itu hari Selasa. Bisa juga namanya THR. Setelah lebaran ngasihnya. Kan tunjangan hari Rabu. Ada juga yang misalnya THR. Nasihnya itu lagi kredit. Antara mudik atau enggak mudik. Namanya THR juga. Tunjangan hari ribet. Oh, ya bisa juga. Ada. Mau kasih punya enggak? Ada. Misalnya orang mau ngasih THR. Enggak jadi-jadi. Itu jadi THM. Apa itu? Tunjangan harap maklum. THR juga ada. Apa itu? Tunjangan hari-hari. Ini tiap hari dapat. Ini. Ini yang kita. Ini rahasia kebarukan di bongkar-bongkar. Ini soal THR sebetulnya gimana sih di sini ya? Iya. Kalau di perusahaan itu kan sekarang wajib. Itu bisa kena denda, kena hukuman oleh Kementerian Tenaga Kerja. Eh, enggak nih. Kementerian THR dong harusnya ya. Kalau THR, tenaga kerja. Oh, iya benar. Maksudnya itu kalau memang ada, kan minimal, tahun kerja itu wajib. Kalau enggak itu kan kebijakan perusahaan, kalau kebijakan kurang dari situ. Kayak gitu-gitu. Sampai kayak gitu, sampai kenasan sih kalau enggak ngasih THR. Ya, kali itu sifatnya udah wajib ada undang-undangnya. Ada, udah, ya. Gitu. Bagus lah ya. Kebanyakan kerja sih jadi kebanyakan-kebanyakan. Ya, maklumlah. Saya kan kerja sehari keluar, sehari masuk, sehari keluar gitu kan. Kerja dong saya 50 tahun. Saya kerja bakti. Ini biasa kan setiap hari raya itu pasti ada dinamika, ada drama-drama di hari raya. Salah satunya soal baju baru, soal THR, soal mudik. Nah, sekarang yang gue dengar, pemerintah itu untuk lebaran kali ini, itu libur awal banget. Di awal. Jadi 19. Tanggal 19, 19 itu udah. Udah dinyatakan cuti bersama. Sampai tanggal 19 ini tahun berikutnya. Ya, udah tahun. Dinyatakan apa tadi? Cuti bersama. Cuti bersama. Kalau ngomong dikelarin, bersama si api. Bersama keluarganya masing-masing. Nah, iya kan gitu. Amat, itu kan udah bahasa umum. Ya, tapi kan manggung. Ya, kan orang udah tau yang namanya cuti bersama. Mau sama siapa kek, terserah. Tapi pemerintah harus detil. Biasanya ini tanggal ini kita libur. Libur apa? Libur bersama. Bersama siapa? Ya, bersama-sama. Gitu kan? Bersama-sama, semuanya sama gitu. 19 April itu udah. Udah libur. Cuti, libur. Cuti bersama. Harapannya kenapa begitu? Biar gak matap. Betul. Soal mudik ini kan soal klasik sebetulnya. Yang selalu setiap tahun jadi pembicara. Kalau kulitnya mudik. Itu kudis. Gudik. Tapi Bang Haji juga udah pernah bawain lagu tentang mudik. Apa coba? Banyak orang bicara soal mudik. Musik. Sere, gue siram. Musik. Lu boleh. Oh iya, iya. Kamu gitu kan. Musik. Oh iya, betul. Maksud gue sih ya. Pemerintah itu tidak boleh dadahkan juga. Makanya contohnya tanggal 19. Udah dipikirin tuh. Libur dari tanggal 19. Kan menteri-menteri. Ngobrol nih kayak kita gini nih. Kayak lu pada ke rumah gue. Ngobrol. Enaknya gimana ya? Biar gak nanti terjadi penumpukan waktu mudik. Oh kalau gitu cutinya dicepetin. Anggap misalnya kita para menteri nih ngobrol. Coba, coba. Lu gimana? Punya usulan apa? Gue menteri urusan apa nih? Ya urusan orang lain. Kan bukan urusan loh. Nah jadi gak menteri dong. Ya kan ngurusin orang. Dia menteri berhubungan. Kalau menteri udah ngurusin dirinya sendiri. Itu khawatir. Oh iya betul. Gue menteri perhubungan deh. Dia menteri berhubungan. Lu. Lu menteri apa lu? Gue menteri. Perhubungan. Satu lagi. Dia sih dari tampangnya kehutanan deh. Jangan dong. Kehutanan jangan. Kehutanan hijau semua loh itu. Iya. Oh hijau. Pohon. Ijo kan pohonnya hijau. Ijo ini. Apa kehutanan? Banyak dong. Oh banyak. Oh ijo. Kalau nyari hijau-ijau mah di tempat gue juga banyak. Oh. Apa tuh? Cendol. Oh di tempat lu banyak hijau. Menjelang lebaran puasa. Bisa sudiruan sepanjang sudiruan. Banyaknya hijau-ijau loh. Duit. Oh duit. Oh jol. Wah kalau soal hijau kayak gitu gak sejauh-jauh. Di belakang gue berjajar tuh. Push. Kolor nenek gue. Push. Injil semua. Injil semua. Pangkusan jadi banri. Takut kolor. Injil. Nenek dia. Soal tadi kalau kita diskusi mengatasnamakan menteri. Untuk membicarakan mudik. Nah didin menteri. Perhubungan. Gue. Gue ini aja. Yang ngurus di jalan-jalan. Apori. Wah. Setingat setingat. Mantir perhubungan kalau anak zaman sekarang. Menti comblang loh. Yang menghubungkan kan. Mungkin urusan. Urusan asrama. Asmara. Kalau gue cocoknya menteri apa nih? Kalau lu cocok. Ini kan menteri. Perhubungan. Lu cocoknya menteri yang udah kena resavel. Yang gak tugas dong gue. Mendikbud. Mendikbud. Tapi yang udah resavel. Enggak. Dia menteri tenaga kerja aja. Naker. Oh naker. Gue kapolri yang ngurus lalu lintas. Coba. Bro menteri perhubungan. Kalau saya pikir-pikir. Ini nanti akan ada penumpukan pemudik menggunakan motor. Nah. Gimana menteri penghubungan menanggapi soal itu? Perhubungan. 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 Saya sudah siapkan agar masyarakat tidak capek. Mau naik motor ke Jawa segala macem. Diusyakan untuk jalan kaki. Rupanya kita punya menteri seng. Kan alat transportasi satu-satunya adalah kaki. Kata mantan gubernur. Oh gitu. Tapi gak kaki-kaki juga. Gak jalan kaki-kaki juga. Fasilitas itu sudah saya siapkan. Mereka bisa pemeninan motor di kereta. Atau truk dan segala macem. Jadi tidak capek. Tapi kalau menurut perhitungan menteri ketenaga kerjaan. Maka efisien si kerja itu akan diatur. Oh. Sedemikian rupa. Kayak menteri beneran. Iya. Kalau misalkan. Tapi yang ini bisa kerja. Bisa kerja. Nah kita kan mendaya gunakan transportasi ini. Sebagai sarana yang penting. Kalau orang pakaian motor. Motornya kita naikin ke towing. Lalu berangkat sama-sama. Maaf Pak. Ini mudik. Bukan mau touring. Tapi bagaimana? Tapi sebenarnya bapak tadi. Bapak menteri baca mantra. Saya merangkap badukun. Ini mungkin. Arahan dari kapur ini bagaimana? Oh iya. Supaya tidak terjadi kemacetan. Maka saya sarankan tiap pemudik. Itu yang menggunakan roda empat. Untuk ya sedekahkanlah rodanya dua kepada teman. Jadi tinggal dua. Ada tinggal dua. Cukup lah ya. Cukup. Karena dua anaknya cukup. Apalagi dua roda. Iya. Cuman kan persoalannya mobilnya jadi ngewer. Masalahnya kalau sampai tiga rodanya jadi semen. Bapak tahu ngewer nggak lah? Tahu Pak. Ngewer? Ngeplek. Sengkle. Oh sengkle. Kayak itu layanan singgit. Minum dulu untuk belum dingin. Cetain banget. Ngomong-ngomong TR belum suruh. Amin. Ngeki. selamat menikmati selamat menikmati selagi parcelnya itu ada isinya kalau kosong tadi itu benar juga ya coba parcel kosong cuma orang gila mana yang ngirim parcel ada isinya anda memerlukan jawaban saya sedangkan tidak masalah selagi parcel itu ada isinya jadi masalah justru kalau gak ada isinya malah gak ada masalah jadi kan selagi ada isinya lagi ngapain orang iseng banget ngirim parcel gak ada isinya kalau anak seorang bukan parcel namanya hampers ya iya betul bukan hampers itu hampers hampers itu biasanya kayak marmut lah gitu itu hamster yang suka larian begitu ya apapun namanya itu kayak binggisan yang diberikan dalam rangka hari raya tertentu lalu kemudian kenapa dilarang karena kreativitas teman-teman yang para pembuat parcel ini makin luar biasa dulu itu isinya itu bisa harganya berjud ya bahkan ketika itu terjadi diberikan kepada pejabat ya nah mungkin Pak Jokowi gerah nih ya jangan-jangan memberikan itu bukan benar-benar sebagai acara selaturan binggisan lebaran tapi ada maksud atas ya atas jabatan ada jabatan dia yang diberikan nah itu maksudnya kan gratis itu gratifikasi itu bukan gravitasi bukan yang yang ini yang ngasih pejabat ya ini gravitasi gratisan ya kan dikasih gratisan kan diberitakan gravitasi bukan dia bilang gravitasi karena benda itu turun ke tangan yang menerima benar kemudian gratisan karena menerima tidak ada apa-apa gak beli lalu ada kasus maka disebut gratifikasi dan kadang-kadang kan naroknya di garasi ih hebat loh narangnya hebat itu dia baru dapet tadi karena naroknya kan di garasi dan itu dibilang gratifikasi karena ada pasalnya gak boleh pernah gak dulu Pak Jokowi itu dapet bas kalau gak salah bukan gitar tapi bas dari Metallica tapi Pak Jokowi suka Metallica dikasih dikasih cuman mampir sebentar ke Pak Jokowi langsung mampir lama di KPK padahal mereka tidak ngebut kepentingan apa-apa semua diserahkan padahal Metallica kan bukan partai politik tertentu juga mungkin sekarang jadi partai Metallica Amerika mungkin kalau dia kan senang Metallica Jeparvel kasih tau dulu lagu yang paling hitnya dari Metallica gak tau gak tau perjuangan dan doa itu arasih gue gini-gini juga paham emang ya bukanlah artinya gini menjelang lebaran akan banyak fenomena-fenomena dulu tuh menjelang lebaran uang palsu uang palsu uangnya ada angkanya gak ada kayak gitu-gitu kemudian baju bekas ini lagi marah banget nih baju bekas eh kembali mundur lagi nih soal gratifikasi apakah mungkin ini makin marah tidak bolehnya pejabat menerima parsel karena ada kasus ting itu oh soal-soal pajak kemarin bisa jadi tapi kan tahun lalu sudah-sudah dari zaman Pak Jokowi sudah melarang kan sempat diprotes oleh salah satu pegiat parsel kan kenapa dilarang itu kan uang kecil kira-kira gitu lah tapi bukan soal uang kecilnya bahwa kemudian memang penegakan gurus itu harus dimulai dari hal-hal kecil seperti itu kita ini kan terbiasa nyogok terbiasa kita puter balik di jalanan kalau ada 2000 perak kita kasih itu termasuk sogokan tapi yang skala kecil karena kita boleh muter kalau udah ngasih padahal gak ngasih juga bisa muter itu kan jalanan umum boleh-boleh saja kita menghargai jasa kadang-kadang kita kan dulu kan kalau buat KTP ke RT itu gak tegal gak ninggalin ya waktu itu kan saya juga gitu kan saya bikin KTP gak tegal saya ninggalin anak saya di RT akhirnya KTP gak ada Sandra karena mereka ada anak-anak-anak itu bisa jadi seperti itu itu kan gratifikasi mereka kan memberikan itu atas dasar melihat itu atas sebagian hubungan sebagai apa oleh hati yang pasti itu atas dasar suka sama suka bukan gitu maksudnya ya kan RTnya suka dititipin anaknya cuma kan makanya banyak anak2 itu akhirnya gak suka dibalikin kan iya dan ditambahin satu anaknya RT Sekarang jadi kacau kan Sebenarnya anak siapa yang saya bawa kemarin Ternyata anaknya RW Ini udah Kita ngomongin apa? Ngomongin birokrasi Dalam sebuah pemerintahan Bahwa terhadap Pak RT pun Mau namanya parsel Hempers atau apalagi kalau sampai parsel Isinya baju bekas lelua negeri Itu tambah lagi Udah ditambah kalau misalnya ada amplop Isinya uang palsu Semen gue kemarin Beli nambal gigi Pakai uang palsu Marah tukang giginya Ini uang palsu Ini juga gigi palsu Jadi palsu kita main palsu Marah seru Marah seru Gimana tuh soal Hempers, parsel Kalau itu kan sudah jelas dilarang Hanya saja mungkin kalau temen-temen yang di swasta Gak masalah Boleh Dan sekarang kan UMKM Sekarang unik-unik Parsel itu Udah bukan makanan kaleng lagi Sekarang udah piring gue liat ya Masih ada piring Udah ada berlian Oh malah ada rendangnya loh Piring ada rendangnya Kalau bedain ya Antara parsel sama rantangan Lu kan di kampung sebelah Iya kan? Gue tau kampung sebelah kan Jalan Kelor Masih ada budaya ngasih rantak Itu bukan parsel Itu bukan parsel Oh itu anteran-anteran Iya mana sama parsel disini sayur lodeh Jadi jangan bisa main antara parsel sama besanan Itu budaya juga sih Iya budaya Itu mah gapapa Antara-antaran budaya itu Semasa lebaran itu lucu Kalau di Jakarta itu ada Misalkan gue punya uli nih Anterin ke tetangga Terus bertanya ngga siapa? Tetangga itu ngasih ke tetangganya lagi Uli yang gue kasih Sampai akhirnya 10 rumah Balik lagi tuh uli ke rumah gue Itu namanya Uli MLM Bukan Itu sebenarnya mereka gak doyan masakan lu Itu juga gue dapet dari dia Oh gitu Muter aja Pas liat uli gue nih Cuman bedanya Uli pertama dan uli terakhir Uli terakhir itu udah bau jempol berapa orang Ya kan Semuanya begini Sampai udah keras Udah keras Udah banyak sidik daninya Tapi teranggilan yang baik itu harus dipertahankan Tapi kan yang tadi Takutnya ada Pejabat Pejabat negara Situasi sekarang ini Pejabat negara lagi bener-bener disorot Kehidupan mewahnya sedikit aja Itu pasti sudah jadi omongan Flexing dikit jadi omongan Jadi omongan Dan Menurut gue sih baik ya Kenapa? Semua yang menggunakan Menurut gue nih Versi gue adalah Semua pejabat yang menggunakan Uang negara Untuk gaji dan fasilitas dia Harus kita kritisi Nah Itu wajib Dan gak masalah Sebetulnya fungsi pengawasan Adanya di masyarakat sebetulnya ya Apalagi sekarang Dengan adanya sosial media Wow kritis banget Anak-anak muda Pastinya parsel itu diberikan pada orang-orang yang tidak mampu Yang tidak pernah merasakan Bagaimana mendapatkan parsel Apalagi pejabat sudah flexing Istrinya punya 70 tas mewah Wah gila Itu buat apa? Kalau tas mewah 70 Itu ya Berarti kalau dia tiap hari pergi Itu Dua bulan setengah kali Baru ketemu tas yang pertama Iya 70 Hari ini pakai tas merek A Merek B Merek C sampai 70 kan Mungkin dia per hari bawa 4 tas bro Enggak pas Enggak pas ya 8 Maaf ya kan kita ngomong orang-orang yang punya tas banyak Lumah kuli Ya kembali ke apa namanya Kan berita tuh Dilarang tuh Yang nama pakaian bekas Impor tuh Gimana kan Bisa mematikan UMKM kita Atau Satu Satu dampaknya adalah UMKM kita Karena itu Ya namanya impor kan mungkin bagus Walaupun bekas Tapi jauh lebih murah Kasian Pedagang-pedagang baju Asli daerah kita Satu Kedua Kalau ada penyakitnya Misalnya Ada Satu kontainer baju Di impor dari negara Yang Semuanya kena pandemi panu Panunya pandemi panu Ada juga temen saya Beli baju bekas Dari Korea Itu ya Dari Korea kanya Dia mandi kekali Harus meninggal Oh Ini karena Kena baju ya Enggak anjut dia Enggak anjut dia Enggak hati-hati Enggak hati-hati Enggak kurang hati-hati Enggak gue mikir Soal pandemi panu Tenggak gue ada panu Seluruh badan Enggak ya pas dong Bumpi cuman Mbak Mahman Udah glowing banget Malah bagus Cuman kalau keringetan Perih ya Perih Dia sangat menghargai batik Iya betul Eh tapi bener Oh Tenggak Bapak jatuh di batik Itulah kemudian Kenapa pemerintah melarang Salah satunya adalah Dampaknya ke UMKM tadi Itu Fabrik tekstil aja protes Karena murah-murah banget kan Dari sana itu Betul Dan itu Gue mendengar ya Beberapa selentingan bahwa Baju yang di Import Itu melalui Shipping Itu katanya dicembrungin dulu Ke laut bro Biar apa? Biar gak ketahuan Nanti beberapa Uangnya lagi Berapa lagi Baru dikecik Jadi pantesan pasti Baju-baju Asin Terusnya mas Pake baju Gue liat ada kalang hijau Sebelahnya Udah galak Masak-masak Kita beli Baju Beradiasi Ya gak apa-apa Tinggal bikin saus Gue juga sama Beli celana Pake Geli-geli ya Ada tiripangnya Itu gak dilepas Karena demen Karena enak Geli-gelinya enak Pas dipegang Kok tiripangnya juga Makanya dia pake celana Begini-begini aja Kenapa nih Ada tiripang Jadi Dilarang Ini bekas Ini Wah ini gue tau nih Ini dari luar Ini Gak ada yang bekas Ada yang gue Imsak Imsak Berlum ngerasain Berlum ngerasain Ya Udah 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 Terima kasih.